Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini kita berjumpa dalam program Mari Baca Alkitab pada hari ini sebelum mendengarkan membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita bawa dalam doa Bapak yang berada dalam kerajaan surga puji syukur engkau telah menyertai kami sampai saat ini dengan baik Bapak pada malam hari ini sebelum kami beristirahat kami akan membaca dan merenungkan firmanmu agar kami boleh selalu di dalam jalanmu dan kau tuntun dan arahkan Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Pembacaan Alkitab pada hari ini bertemakan mengagumkan Bacaan ini diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan pasal 55 ayat 13 demikian Sesungguhnya hambaku akan berhasil Ia akan ditinggikan disanjung dan dimuliakan seperti banyak orang akan tertegun melihat dia Begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa Raja-Raja akan mengatukkan murudnya melihat dia sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah Tangan kekuasaan Tuhan Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Betapa sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan Dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak Sehingga kita Menginginkannya Ia dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba yang keludi Depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sesudah penahanan dan penghukumannya ia terambil Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup Dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan Dan tipu tidak ada dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak Meremukan dia dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya Sebagai korban penebus salah Ia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Sesudah kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang dan menjadi puas Dan hambaku itu sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka diapikul Sebab itu aku akan membagikan kepadanya Orang-orang besar sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat Sebagai jarahan Yaitu sebagai ganti Karena ia telah menyerahkan nyawanya Kedalam maut Dan karena ia terhitung di antara Pemberontak-pemberontak Sekalipun ia menanggung dosa Banyak orang dan berdoa Untuk pemberontak-pemberontak Perjanjian Damai dengan Sion Pasal 54 Bersorak-soraklah Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan Bergembiralah dengan sorak-sorak Dan memekiklah Hai mereka yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab Yang ditinggalkan suaminya Akan mempunyai lebih banyak anak Daripada yang bersuami Firman Tuhan Lapangkanlah tempat kemahmu Dan betangkanlah tenda tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemahmu Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang Ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi Janganlah takut Sebab engkau tidak akan mendapat malu Dan janganlah merasa malu Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu Sebab engkau akan melupakan malu Keremajaanmu Dan tidak akan mengingat lagi Aib kejandaanmu Sebab yang menjadi suamimu Ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya Yang menjadi penebusmu Ialah yang maha kudus Allah Israel Ia disebut Allah seluruh bumi Sebab seperti istri yang ditinggalkan Yang bersusah hati Tuhan memanggil engkau kembali Masakan istri dari masa muda Akan tetap ditolak Firman Allahmu Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau Tetapi karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajahku Terhadap engkau sesaat lamanya Tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau Firman Tuhan penebusmu Keadaanku ini Bagiku seperti pada zaman Nuh Seperti aku telah bersumpah Kepadanya Bahwa air bah Tidak akan meliputi bumi lagi Demikianlah aku telah bersumpah Bahwa aku tidak akan murka Terhadap engkau Dan tidak akan menghardik engkau lagi Sebab biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setiaku Tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjian damaiku Tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau Hai yang terindas Yang dilanggar Angin badai Yang tidak dihiburkan Sesungguhnya Aku akan meletakkan alasmu Dari batu hitam Dan dasar-dasarmu Dari batu nilam Aku akan membuat Kemuncak-kemuncak tembokmu Dari batu delima Pintu-pintu gerbangmu Dari bahu manikam merah Dan segenap tembok perbatasanmu Dari batu permata Semua anakmu Akan menjadi murid Tuhan Dan besarlah Kesejahteraan mereka Engkau akan ditegakkan Di atas kebenaran Engkau akan jauh dari pemerasan Sebab engkau Tidak usah lagi takut Dan engkau akan jatuh Dari kekejutan Sebab ia tidak akan mendekat Kepadamu Apabila orang menyerbu Itu bukanlah daripadaku Siapapun yang menyerbu engkau Ia akan rebah melawan engkau Sesungguhnya Akulah yang menciptakan Tukang besi Yang menghembuskan api Dan menghasilkan senjata Menurut kecakapannya Tetapi akulah juga Yang menciptakan pemusnah Untuk merusakkannya Setiap senjata yang ditempa Terhadap engkau Tidak akan berhasil Dan setiap orang Yang melontarkan tuduhan Melawan engkau Dalam pengadilan Akan engkau buktikan salah Inilah yang menjadi bagian Hamba-hamba Tuhan Dan kebenaran yang mereka terima Daripadaku Demikianlah firman Tuhan Pasal 55 Ayo Hai semua orang yang haus Marilah Dan minumlah air Dan hai orang yang tidak Mempunyai uang Marilah Terimalah gandum Tanpa uang pembeli Dan makanlah Juga anggur dan susu Tanpa bayaran Mengapakah kamu Belanjakan uang Untuk sesuatu Yang bukan roti Dan upah jeripayahmu Untuk sesuatu Yang tidak mengenyangkan Dengarkanlah Aku Maka kamu akan Memakan yang baik Dan kamu Akan menikmati Sajian yang paling lezat Sendengkanlah Telingamu Dan datanglah Kepadaku Dengarkanlah Maka kamu akan hidup Aku hendak mengikat Perjanjian abadi Dengan kamu Menurut kasih setia Yang teguh Yang kujanjikan Kepada Daud Sesungguhnya Aku telah Menetapkan dia Menjadi saksi Bagi bangsa-bangsa Menjadi seorang raja Dan pemerintah Bagi suku-suku bangsa Sesungguhnya Engkau akan Memanggil bangsa Yang tidak kau kenal Dan bangsa Yang tidak mengenal Engkau Akan berlari Kepadamu Oleh karena Tuhan Allahmu Dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel Yang mengagungkan Engkau Carilah Tuhan Selama ia Berkenan ditemui Berserulah Kepadanya Selama ia dekat Baiklah Orang fasik Meninggalkan Jalannya Dan orang jahat Meninggalkan Rancangannya Baiklah Ia kembali Kepada Tuhan Maka dia akan Mengasihinya Dan kepada Allah kita Sebab ia memberi Pengampunan Dengan limpahnya Sebab Rancangku Bukanlah Rancanganmu Dan jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti Tingginya Langit dan Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari jalanmu Dan Rancangku Dari Rancanganmu Sebab Seperti Hujan Dan Salju Turun Dari Langit Dan Tidak Kembali Kesitu Melainkan Mengairi Bumi Membuatnya Subur Dan Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Memberikan Benih Kepada Penabur Dan Roti Kepada Orang Yang Mau Makan Demikianlah Firmanku Yang keluar Dari Mulutku Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia-sia Tetapi Ia Akan Melaksanakan Apa Yang Kuh Kehendaki Dan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Sungguh Kamu Akan Berangkat Dengan Sukacita Dan Akan Dihantarkan Dengan Damai Gunung-gunung Serta Bukit-bukit Akan Bergembira Dan Bersorak-sorai Di depanmu Dan Segala Pohon-pohonan Di Padang Akan Bertepuk Tangan Sebagai Ganti Semak Duri Akan Tumbuh Pohon Sanobar Dan Sebagai Ganti Kecubung Akan Tumbuh Pohon Murat Dan Itu Akan Terjadi Sebagai Kemasyuran Bagi Tuhan Sebagai Tanda Abadi Yang Tidak Akan Lenyap Demikian Pembacaan Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Bapak Ibu Sari Yang Terkasih Ada Kisah Tentang Seorang Yang Bernama Jennifer Jennifer Sedih Melihat Bagaimana Marahnya Orang-orang Mengapa Mereka Membencinya Sedemikian Rupa Ia Hanya Ingin Melakukan Apa Yang Benar Ini Semua Dimulai Ketika Sain Ingin Menyontek Dari Ujiannya Ia 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 Sangat Membutuhkan Nilai Yang Baik Untuk Bisa Lulus Ujian Setiap Orang Menyukai Sain Dan Menghendakinya Berhasil Sekarang Ia Mengharapkan Agar Jennifer Dapat Menolongnya Untuk Lulus Jennifer Menolak Ia Tahu Itu Tidak Benar Untuk Membiarkan Sain Menyontek Walaupun Jennifer Mengetahui Bahwa Ia Sedang Melakukan Hal Yang Benar Namun Tetap Saja Itu Menyakitkan Untuk Ditolak Dan Dibenci Sedara Yesus Adalah Standar Yang Paling Jelas Tentang Apa Yang Benar Di Tengah Tengah Dunia Yang Selalu Bertanya Jadi Apa Salahnya Dengan Itu Kedudukannya Membuatnya Menerima Kebencian Dan Penolakan Nabi Yesaya Menunjukkan Kepada Kita Gambaran Yang Mengagumkan Tentang Yesus 700 Tahun Sebelum Yesus Lahir Ia Dibesarkan Dalam Suasana Keagamaan Yang Kaku Ia Penuh Duka Cita Dan Juga Ternuka Namun Juga Menjadi Penyembuhan Dan Pendamai Ia Bersikap Rendah Hati Juga Dihormati Dan Penuh Kuasa Ia Melayani Bapak Dengan Tujuan Dan Ketetapan Hati Saudara Namun Yesus Dituduh Dengan Tuduhan Palsu Melakukan Kejahatan Dan Dihukum Ia Kadang-kadang Kita Dituduh Secara Tidak Adil Jika Hal Ini Terjadi Senangkanlah Tuhan Dan Ikutilah Teladannya Tetaplah Kuat Dan Konsisten Amin Mari kita Berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Kami Mengucap Syukur Tuhan Kami Kembali Diingatkan Bahwa Memang Mengikut Tuhan Menjadi Anak Tuhan Melakukan Hal-hal Yang Baik Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Tidak Akan Dunia Ini Dunia Ini Membenci Itu Dunia Ini Lebih Suka Hidup Dalam Kejahatan Tuhan Engkau Tahu Bagaimana Perasaan Kami Kadang Kami Ditolak Kadang Kami Dikucilkan Kadang Kami Dibenci Dan Dijauhi Karena Kami Melakukan Apa yang Benar Sesuai Dengan Kebenaran Firman Namun Tuhan Biarlah Kami Tetap Dikuatkan Biarlah Kami Tetap Hidup Dalam Kesetiaan Dan Dalam Segala Keterbatasan Kami Mampukanlah Kami Tuhan Untuk Dapat Terus Ikut Tuhan Untuk Dapat Terus Menyatakan Kebenaran Di Tengah Dunia Ini Apabila Hari Ini Kami Sedang Bersusah Hati Karena Menghadapi Pergumulan Semacam Ini Kami Mohon Tuhan Allah Yang Beserta Dengan Kami Membinding Langkah Kami Terima Kasih Bapak Yang Baik Terpujilah Namamu Demi Kristus Kami Berdoa Amin Bapak 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 Yang Terkasih Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Mari Kita Tetap Ingat Kebenaran Firman Tuhan Untuk Menyatakan Kebenaran Sekalipun Mendapat Penolakan God Bless you